Selamat siang Pemirsa, inilah Headline News pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Glorinata. Pemirsa jelang HUD ke-79 TNI berbagai persiapan telah dilakukan. Upacara puncak peringatan HUD TNI akan digelar di Monas. Untuk laporan selengkapnya kita telah terhubung langsung dengan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar dari Silang Monas. Selamat siang Arneta. Arneta bagaimana persiapan HUD TNI di Monas siang ini? Selamat siang Glorinata dan juga Pemirsa jelang HUD atau dirgahayu TNI ke-79 ini sejumlah kesiapan tengah dilakukan di Silang Monas. Nantinya pada 5 Oktober atau persis di upacara puncak dari perayaan dirgahayu TNI Angkatan Darat ada sejumlah parade dari alutsista dari 3 matra TNI yakni Angkatan Darat, Laut dan juga Udara. Tadi kami melihat memang sejumlah kendaraan ini sudah disiagakan dan terkait alutsista sendiri kurang lebih 1059 alutsista akan dipamerkan dalam parade 5 Oktober nanti. Dan upacara sendiri nantinya di 5 Oktober akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan selain itu juga selain alutsista nantinya akan ada kurang lebih 100 ribu prajurit yang turut meramaikan nantinya baik menjadi peserta ataupun pengawak dari alutsista yang akan dipamerkan pada 5 Oktober nanti. Dan nantinya parade alutsista tersebut akan melingi Monumen Nasional. Dan glori serta pemirsa seturut dengan itu di belakang saya saat ini tadi siang baru saja diserahkan sejumlah alpalahankam atau alat peralatan pertahanan dan keamanan dari Kementerian Pertahanan kepada Panglima TNI Agus Subianto. Dan nantinya alat-alat atau alutsista ini akan digunakan di 3 matra TNI Angkatan Darat, Laut maupun Udara. Dan untuk itu juga pada 5 Oktober nanti selain parade juga akan ada demonstrasi atau unjuk aksi atau yang dilakukan dari 3 matra Angkatan Darat, Laut dan Udara. Seperti penampilan bela diri serta juga berkuda dari Calvary TNI Angkatan Darat. Dan selain itu juga terkait penyerahan alpalahankam hari ini tadi kami melihat sebanyak 69 alutsista diserahkan secara simbolis oleh Wamen Muhammad Herindro kepada Panglima TNI Agus Subianto. Dan selain itu juga total kendaraan alutsista yang diserahkan yakni senilai sebanyak 769 kendaraan. Ada pun diantaranya terdiri dari panser, rampur, rantis, dan juga tank serta rigid buoyancy. Dimana nantinya sejumlah alutsista tersebut akan diserahkan 22 unit kepada Mabes TNI, 31 unit diantaranya kepada TNI Angkatan Darat, 8 diantaranya kepada TNI Angkatan Laut, serta 8 diantaranya akan diserahkan kepada TNI Angkatan Udara. Dan terkait kesiapan sendiri tadi pagi juga memang sudah ada gelah dibersih yang dilakukan di sekitaran kawasan Monas. Tadi kami melihat ada pertunjukan aerobatik dari TNI Angkatan Udara di sekitaran kawasan Monas. Dan nantinya gelah dibersih sendiri akan dilaksanakan esok hari untuk menyiapkan kematangan dari perayaan Dirgahayu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara yang akan terlaksana pada 5 Oktober nanti. Demikian glory. Baik, terima kasih laporan Anda Arneta butar-butar langsung dari silang Monas, tetap jaga kesehatan dan selamat melanjutkan aktivitas. Pemirsa, demikianlah informasi dalam headline news untuk saat ini, perbari terus informasi Anda di headline news berikutnya, dan Anda juga bisa menyaksikan seluruh tayangan Metro TV melalui platform media sosial kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!